Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tutorial singkat cara login dan update data Di My ASN BKIN pengubahan dari My SAPK BKIN tahun 2023 Sebelum kita praktikan caranya Kita bacakan terlebih dahulu beritanya terkait dengan My ASN Kami kutip dari situs pengesmi BKIN Tertangga 26 Oktober 2023 Berita dibuat dengan judul Pelaunching My ASN MOLA Serta HAPDIS SEASN BKIN penuhi tantangan baru dalam teknologi pelayanan Mohon izin kami bacakan yang pentingnya Terkait masalah My ASN Yuryakarta Humas BKIN Rebranding My SAPK menjadi My ASN Rebranding ini dalam bahasa Inggris Secara artinya pengubahan merek atau pengubahan nama Dari My SAPK menjadi My ASN Dilakukan seiring dengan terselesaikannya migrasi SAPK ke SEASN Dan adanya pengayaan fitur-fitur layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap ASN Selain itu dengan di launchingnya HAPDIS dan monitoring layanan sistem informasi aparatur siku negara Atau SEASN dapat bercepat layanan kepegawaian Baik di badan kepegawaian negara BKIN Maupun di instansi Karena setiap usulan dapat dimonitor oleh setiap ASN dan diperkuat Dengan adanya mekanisme bantuan penyelesaian masalah-masalah Kepegawaian secara teknis dan non-teknis melalui sistem Itulah teman-teman secara singkat yang bisa kami bacakan terkait launching My ASN Untuk selengkapnya nanti silahkan teman-teman baca sendiri Beritanya di situs resmi BKIN ini Kita kembali ke masalah cara login dan update datanya Kita kunjungi Kita akses alamat HTTPS myasn.bkn.good.id Nanti silahkan login dengan password yang terdaftar pada mysabk.bkn Coba kita akses teman-teman alamat itu tadi Kita kopikan Kita akses Jika alamat yang kita akses tadi tepat Maka akan muncul untuk login seperti ini Tinggal klik login Silahkan nanti masukkan username dan password Yang terdaftar pada mysabk.bkn Jika teman-teman menghasil login Tampilannya seperti ini Sedikit berbeda dengan mysabk.bkn Di myisn ini lebih lengkap teman-teman Ada untuk melakukan pembangunan data Atau updating data Di bagian update data Di sini tinggal di klik teman-teman Update data Nanti silahkan di Cik masing-masing menunya ini Apa yang perlu dilakukan Perubahan atau update data secara mandiri Ini lengkap teman-teman Dari rewayat ubah pengupil Sampai dengan di sini ada rewayat Angka kredit Rewayat laporan kerja Rewayat hukum disiplin Rewayat pindah instansi Artinya lebih lengkap Daripada mysabk kemarin Karena ini tadi sudah disediakan Untuk para SN agar lebih mudah tadi Untuk melakukan monitoring Serta Pungsan terkait masalah Kepegawaian Seperti Naik pangkat dan Lain-lain Akan lebih mudah dipantau dan monitoring Pering nantinya Untuk perkembangannya selanjutnya di myisn-bkn ini Di sini juga ada disediakan Sertifikat elektronik Dan juga E-Kenerja Oke Ini saya sementara sebagai Pembuka infonya Dan kami On up jika penjelasan kami Kurang begitu baik Atau ada yang keliru Ada yang salah Semoga ada saja manfaatnya Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh